Mengapa negara manapun yang diam-diam mengembangkan senjata nuklir selalu bisa terdeteksi oleh Amerika Serikat? Dari Iran, ke Korea Utara, dari Suriah, hingga Afrika Selatan, ada satu pola yang tak pernah berubah dalam sejarah senjata nuklir dunia. Setiap negara yang mencoba membangun bom atom, bahkan sebelum 1 gram uranium itu diperkaya, bayangan CIA dan Pentagon sudah lebih dulu mengintai. Pertanyaannya, apakah karena Amerika punya mata-mata di setiap sudut dunia? Ataukah program pengembangan nuklir memang meninggalkan jejak besar yang mustahil disembunyikan? Jawabannya ada di prosesnya sendiri. Untuk membuat satu bom atom, negara manapun butuh bahan utama, uranium yang diperkaya hingga 90% atau lebih, bandingkan dengan bahan bakar reaktor nuklir sipil yang hanya butuh 3% sampai 20% kemurnian. Masalahnya, di alam uranium-235, si bahan utama bom atom hanya ada dalam kadar 0,7% dalam biji uranium. Sisanya, 99,3% adalah uranium-238 yang nyaris tak berguna untuk senjata. Artinya, negara yang mau membuat 1 kilogram uranium tingkat senjata, harus memproses setidaknya 200 ton biji uranium. Dan untuk satu bom atom, dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 kilogram uranium yang diperkaya. Dengan kata lain, minimal 3.000 ton biji uranium harus diolah hanya untuk satu bom. Dan itu, baru langkah pertama. Masalah berikutnya, seluruh perdagangan biji uranium dunia berada dalam pengawasan sistem keuangan internasional yang berbasis dolar. Setiap transaksi, setiap pengiriman akan lewat jalur data yang pada akhirnya berakhir di meja intelijen Amerika. Jadi, ketika sebuah negara kecil tanpa reaktor nuklir tiba-tiba mengimpor 3.000 ton uranium, alarm dunia akan langsung berbunyi. Untuk meningkatkan kemurnian uranium-235 dari 0,7% menjadi 90% dibutuhkan ribuan mesin pemisah gas atau centrifuge. Teknologi ini hanya dikuasai segelintir negara. Amerika, Jerman, Jepang, Belanda, dan mereka adalah sekutu dekat Washington. Serta setiap suku cadang, setiap motor listrik kecil masuk radar pengawasan ekspor global. Ketika Iran mencoba membeli komponen centrifuge lewat Dubai, Amerika sudah lebih dulu menyadap jalur komunikasi mereka. NSA, dengan sistem penyadapan globalnya, mencatat lebih dari 5 miliar komunikasi per hari, termasuk pesan-pesan rahasia soal pembelian alat-alat nuklir. Dan masalah berikutnya adalah listrik. Centrifuge dalam jumlah besar butuh listrik setara satu kota kecil. Waktu Amerika membuat bom Little Boy, fasilitas pemurnianya menghabiskan sepertiga listrik nasional Amerika. Kini, dengan satelit pengintai dengan sensor inframerah, bisa mendeteksi setiap lonjakan konsumsi listrik di fasilitas manapun di dunia. Contoh paling terkenal, Korea Utara. Tahun 2002, suhu air pendingin di fasilitas Yongbyon naik drastis. Itu saja cukup untuk membocorkan aktivitas nuklir mereka. Dan ketika Korea Utara melakukan uji coba bawah tanah, getaran seismiknya ditangkap oleh lebih dari 100 stasiun pemantau di seluruh dunia. Bahkan untuk uji coba, sedalam 3.000 meter, gelombang getarannya punya pola yang berbeda antara gempa alami dan ledakan nuklir. Dan kalaupun itu lolos, Amerika punya kartu pamungkas terakhir, WC-135 Constant Phoenix. Pesawat ini bisa mendeteksi partikel uranium dan plutonium dalam skala 1 per triliun gram di atmosfer. Seperti saat tahun 2007, ketika WC-135 terbang di atas Turki dan menangkap jejak isotop uranium dari program nuklir rahasia suriah. CIA pun tak tinggal diam. Mereka pernah menyamar sebagai inspektur IAEA, masuk ke fasilitas nuklir Iran dan mengambil sampel tanah tanpa sepengetahuan Teheran. Bahkan, pada tahun 1980-an, CIA berhasil merekrut kepala ilmuwan nuklir Irak yang memungkinkan Israel menyerang reaktor Osirak. Sampai hari ini, hanya ada sembilan negara resmi pemilik senjata nuklir. Cina, India, Pakistan, semuanya pernah menjalani perjalanan panjang penuh tekanan diplomatik, ancaman, dan sabotase sebelum akhirnya berhasil. Bahkan, ketika Afrika Selatan berhasil membuat enam bom nuklir, Amerika langsung menekan. Hingga pada 1989, mereka terpaksa membongkar semuanya dan mengubur komponen nuklir itu dalam beton. Satu fakta yang tak bisa dibantah dalam dunia persenjataan nuklir, rahasia adalah barang paling mahal dan paling mustahil untuk disembunyikan. Di era satelit, radar, dan intelijen modern, dalam perlombaan senjata nuklir, setiap langkah, setiap percikan listrik, setiap gelombang, seismik, bisa menjadi bukti. Dan bagi negara-negara yang nekat, mereka akan segera belajar bahwa dalam dunia nuklir tidak ada tempat untuk bersembunyi.